Alhamdulillah baik saja Ya Ya Betul Ya Ya memang ini peristiwa yang amat memprihatinkan bagi kita semua Karena kejadian ini memang baru Tetapi rentetan-rentetan kejadian serupa itu juga memang terjadi Misalnya pembakaran kapolsek di Oku itu terjadi dengan mengerikan sekali Kemudian seperti yang Anda sebutkan terjadi juga di Sumatera Utara Di mana masyarakat Kemudian ini apa Ramai-ramai memukuli kapolseknya itu Karena dikatakan dia adalah pencuri gitu ya Pencuri Jadi ini peristiwa-peristiwa yang mengerikan Paling tidak dua hal Saya lihat ada hubungan yang kurang harmonis itu antara Polri dengan TNI ya Dan saya kira ini tidak ada yang bisa disalahkan kecuali Pada saat kita memulai reformasi Kemudian ada perubahan undang-undang pemisahan antara Polri dengan TNI itu Kemudian Polri itu dipisahkan dengan TNI dan dia berada pada posisi yang sangat tinggi Yaitu di bawah langsung Presiden Saya kira ini menimbulkan masalah yang langsung atau tidak langsung Ikut mempengaruhi situasi di dalam hubungan kedua lembaga Seperti yang sudah ramai dibicarakan di publik Itu yang pertama Yang kedua Memang masyarakatnya sendiri diakui atau tidak Ada perasaan yang tidak puas Yang kurang puas terhadap perilaku oknum-oknum polisi Jadi nah kemudian perilaku ini sendiri akhirnya mudah menyebar kemana-mana ketidaksukaan Kebencian Tapi saya kira ini adalah bukan institusi tapi oknum-oknum Nah keadaan ini kan secara langsung atau tidak langsung Kemudian masyarakat mempertanyakan di mana letak kewibawaan negara Di mana letak kewibawaan pemerintah dalam masalah-masalah yang seperti ini Sekali lagi tidak mudah Dan oleh karena itu memang saya sangat mengusulkan pada masa mendatang Kalau bisa di bawah pemerintahan sekarang ini Ada pembahasan undang-undang yang menempatkan polisi itu berada di bawah kementerian Sebab saya kira ini tidak adil kalau tentara yang ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat itu sendiri Kemudian mereka di bawah satu kementerian Sementara polisi di bawah langsung presiden Jadi ini hal yang memang serius harus ditindaklanjuti Dan saya kira kalau tidak bisa sekarang ini pada periode mendatang Pemerintahan mendatang itu harus segera diberi perhatian masalah, penyesuaian masalah ini Agar masalah institusi ini tidak berlarut Jadi itu yang pertama Yang kedua adalah dengan masyarakat Saya kira tidak bisa tidak Ini juga harus ada pembinaan terhadap masyarakat Sekaligus juga internal polisi Bagaimana polisi itu semakin dekat dengan masyarakat Semakin dicintai oleh masyarakat Dan menghindari melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat Tetapi ini yang harusnya sifatnya internal polisi dan eksternal Terutama pembinaan dengan masyarakat Saya kira masyarakat juga dalam keadaan apapun, sesusah apapun Harus terus taat pada hukumnya sendiri Nah ini berangkali yang harus dilakukan timbal balik Dengan demikian tidak terulang hal-hal yang seperti itu Karena kita tidak bisa bilang ini kewibawaan negara Kalau memang institusi yang mengayomi masyarakat itu sendiri Kemudian muncul hal-hal yang dimana masyarakat tidak suka Jadi harus dididik masyarakat kita sejak kecil itu Mencintai TNI, mencintai polisi gitu ini Tapi banyak sekali hal-hal yang dilakukan Yang kemudian menciptakan ketidaksukaan masyarakat sendiri Ambil contoh misalnya masalah pemberantasan teroris ya Kita boleh mengatakan itu kita tidak suka sama teroris Karena mengancam keamanan, mengganggu ketentraman masyarakat Tetapi berlaku belum pasti itu karena belum diputuskan oleh hakim Bahwa dia teroris sudah ditembak Kenapa mereka tidak ditangkap, kenapa mereka tidak diini ya Nah ini hal-hal yang menurut saya harus diperbaiki di masa depan Jadi bagaimanapun kita ingin menegakkan Kita setuju mendukung polisi melakukan penegakan hukum itu sendiri Tetapi jangan sampai ada ya tanda kutip ini saya katakan Ini ada tindakan yang berbar ya Yang oh pokoknya diduga saja sudah ditembak dan lain-lain Jadi juga suka tidak suka atau dalam wajah terakhir ini kan ada yang menginginkan Bubarkan saja dan sus Ini juga adalah ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap Berlaku polisi itu sendiri Jadi memang harus ada introspeksi Dari masyarakat menurut saya harus introspeksi Kemudian dari media dari ini juga dari polisinya harus introspeksi Tetapi juga media Jangan terlalu memberitakan Yang kemudian akhirnya sesuatu yang kecil saja Tapi kemudian menjadi hal yang luar biasa Jadi ini juga harus diini Harus apa Kita Iya betul kita memberitakan sesuatu itu dalam proporsi yang Proporsional agar tidak menimbulkan Seolah-olah ini sudah kacau Betul keadaan negara kita Padahal tidaklah sebagaimana yang digambarkan Apalagi ini juga para pengamat Para pakar itu sendiri Salah sedikit sudah Ini kita bisa bawa ke PBB katanya Seolah-olah masalah dalam negara ini bisa diselesaikan oleh orang asing Saya kira ini juga harus dihindari Jadi jangan seluruh masalah itu Kita kemudian bawa kemana-mana gitu Masalah kita kita harus selesaikan dengan sebaik-baiknya Jadi ini harapan saya Dalam menyikapi perkembangan yang terjadi Bagaimana? Betul Betul sekali itu pak Iya betul Betul Jadi ini terus terang saja Ini kombinasi ya Kombinasi keadaan Kombinasi keadaan antara Kombinasi keadaan antara situasi sosial yang sesungguhnya sangat menyulitkan bagi masyarakat Kita tahu ini sembako ini mahal luar biasa Jadi tekanan pada masyarakat itu luar biasa Jadi saya kira memang pemerintah tidak punya pilihan Harus berusaha menekan harga sembako itu Karena ini adalah masalah yang luar biasa di alami masyarakat bawah Misalnya ambil contoh gula Sampai gula pasir itu sampai berharga 14 ribu Untuk orang kecil ini luar biasa mahal Beras yang menjadi kebutuhan pokok itu sampai berharga 8 ribu Ini mahal luar biasa yang tidak pernah terjadi di masa warga baru Nah ini yang harus diberi perhatian oleh pemerintah Agar ini tidak berlarut-larut Karena kalau tidak maka kita lihat reaksinya di dalam masyarakat itu Begitu banyak ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintah Tiap hari terus bertambah ini Dan menurut saya ini kegagalan pemerintah mengatasi berbagai persoalan Terutama menurut saya itu berawal dari mahalnya sembako itu Jadi masyarakat bawah itu susah luar biasa Coba ibu-ibu pergilah ke pasar Saya karena tiap Sabtu Minggu Saya belusukan ke pasar-pasar tradisional Saya di tempat-tempat yang kumuh itu rumah perkampungan kumuh Yang disebut Jokowi itu Ini perkampungan kampung deret yang akan dibangunnya belut Saya melihat dan bertanya pada mereka Begitu susah kehidupan mereka itu sendiri Jadi kemudian tercermin Ya yang gagal ini pemerintah Padahal sebenarnya pemerintah tentu banyak juga yang dilakukannya Tetapi masalah-masalah yang sangat fundamental itu tidak terpecahkan Saya kira itu Ya jadi begini mas Itu tidak bisa tidak Mesti contoh dari atas pak Mesti contoh dari atas Mesti dipraktikkan Tidak bisa dengan seperti sekarang ini Dimana orang atas itu sendiri Ya mengatakan pertumbuhan kumuhnya bagus Semuanya bagus Seperti semua Kemudian berkomitmen untuk berantas korupsi Tapi dalam prakteknya gimana gitu pak Bahkan Lingkaran elit itu sendiri Diduga oleh masyarakat itu sendiri Terlibat hal-hal yang Anda sebutkan tadi itu Jadi inilah masalahnya Pentingnya itu perkataan dan perbuatan Kalau Anda mengatakan sesuatu Anda harus berusaha mewujudkannya dalam tindakan Karena masyarakat bawah itu hanya dia lihat Apakah bersesuaian antara perilaku Antara perkataan dengan perbuatan Itulah mas yang harus kita perhatikan Dan tolong disampaikan kepada masyarakat Tentang perkembangan keadaan kita Jadi sekali lagi Karena ini ada Anda dari NHR TV Yang wawancara pada saya Saya ingin menyampaikan salam kepada teman-teman semuanya Dimanapun berada Khususnya di Jawa Tengah dan Solo Mudah-mudahan ini sekali lagi Kita mesti optimis Harapan itu masih ada Asal rakyat bangkit Dan Dalam rangka pemilu Tolong disampaikan pada seluruh masyarakat Yang mendengarkan radio ini Agar memilih orang-orang yang kredibel Jangan milih karena pencitraan Tapi orang itu tidak bisa diharapkan Tidak punya komitmen untuk membangun negeri ini Tidak punya komitmen untuk melakukan pemihakan total Kepada rakyat Karena kalau rakyat marah itu Kita tidak bisa membendungnya Nah sebelum terjadi itu Ya rakyat juga harus sadar Jangan sembarang memilih Karena uangnya banyak Dikasih uang 50 ribu 100 ribu milih mereka itu Jadi ini berangkali Tantangan yang dihadapi Sekali lagi Masyarakat harus makin cerdas Karena Dalam demokrasi itu Akhirnya yang berdaulat itu rakyat Kalau rakyat menentukan lain Misalnya Jakarta Rakyat mau milih Jokowi Terpilihlah Jokowi Dengan Wakil Gubernur Ahok itu Gubernur Lama Kemudian tidak terpilih Jadi Inilah berangkali Kekuasaan rakyat itu Hebat Kalau bisa digunakan Dengan cerdas Dan sebaik-baiknya Saya kira itu mas ya Terima kasih banyak ya Salam sama semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf-maaf Ada Ada ini Wawancara Begitulah Iya